Intro Sahabat kece, mantan pebulu tangkis nasional Mia Audina memberikan klarifikasi mengapa ia berpindah ke warga negaraan menjadi Belanda di tengah kejayaannya Dikutip dari Indosport Sebagaimana diketahui, Mia Audina adalah pebulu tangkis tunggal putri legendaris Indonesia hingga mendapat julukan si anak ajaib karena sudah berprestasi sejak usia muda Membahas sosok Mia Audina, telangkat jika tak menyebut prestasi besarnya untuk Indonesia dimana Mia pernah meraih medali parak di tunggal putri pada Olimpiode Atlanta 1996 Mia juga pernah meraih medali emas Oberkart 1994 Kala itu Mia yang masih berusia 14 tahun harus jadi penentu saat Indonesia imbang 2-2 atas China di babak final Mia Audina pun menghadapi pebulu tangkis senior asal China, Zhang Ning dimana dia menang di game pertama dan Mia dipaksa tunduk di game kedua dan akhirnya menang di fase rubber Namun kisah manis itu akhirnya ditutup saat Mia yang berusia 19 tahun pindah ke Belanda, bahkan pindah ke warga negaraan ketika ia menikah dengan T. Leo Lokman Hanya saja, Mia menolak disebut jika ia pindah ke warga negaraan karena mengikuti sang suami Ada alasan khusus mengapa ia akhirnya memutuskan hijrah ke Belanda Saya pindah ke Belanda tahun 1999 Dan sebetulnya bukan karena ikut suami Banyak cerita di belakang itu Salah satu alasannya karena mama saya meninggal Kenang Mia Bagi Mia, sang ibu adalah motivasi utama mengapa ia terjun ke dunia bulu tangkis di usia muda dan meraih prestasi yaitu demi membahagiakan sang ibu yang terbaring sakit Saya selalu main buat mami untuk biaya pengobatan dia Begitu mami gak ada, waktu itu saya masih muda sekali 19 tahun Jadi saya harus punya sesuatu yang baru Meski akhirnya membuat keputusan besar dan tidak mudah Mia Audina mendapat banyak kesibukan di Belanda hingga bisa move on dari bayang-bayang masa lalunya Rumah saya di Rotterdam dan tempat latihannya di Arnhem hampir perbatasan Jerman Tiap hari bolak-balik, jauh banget 220 km 2 atau 3 jam lah Ujar Mia Kalau weekend di Belanda ada kompetisi klub kayak bola, ada kompetisi badminton Kalau bulan September sampai Maret itu gak ada free weekend Tuntasnya Conan Mia Audina juga bersedia main rangkap yaitu di sektor tunggal putri dan ganda putri guna menambah jam latihan Hal itu tentu selaras dengan prestasi yang telah ia raih Mia Audina kemudian meraih medali Olimpiade Athena 2004 Namun medali itu bukan lagi untuk Indonesia melainkan untuk Belanda Iya, pernyataan menarik Mia Audina ini dapat disimak secara langsung melalui tayangan Youtube PB Jarum berjudul Ngulik Sudirman Cup Episode 9 Nostalgia bareng Mia Audina Terima kasih telah menonton